Intro Perayaan hut ke-7 Partai Perindo dirayakan dengan sederhana di kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara Usai tiup lilin ulang tahun dan memotong tumpeng, DPW Partai Perindo Sumut menyerahkan bantuan kepada pengemudi ojek online Bapak Haritanus Udubio mengajak kita terus berjuang Dan semua kader Perindo wajib hadir di tengah masyarakat untuk menjadi solusi di tengah krisis, krisis ekonomi yang melanda bangsa kita saat ini Perayaan ulang tahun juga diperingati oleh DPD Partai Perindo Tapanuli Utara dengan membagikan sembako kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 Di Mandailing Natal, DPD Partai Perindo memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dan pakir miskin di desa Binanga, Kuta Bargot Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Asahan merayakan hut ke-7 Partai Perindo dengan berbagi bersama puluhan pelajar berketerbatasan khusus Di Sekolah Luar Biasa Darussalam Kisaran Asahan Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Asahan untuk dapat kiranya memperhatikan serius menyangkut pendidikan sekolah luar biasa ini Yang kita lakukan seperti beberapa desa telah kita dekati, memberikan santunan anak yatim Maka dengan ini Partai Perindo semangat untuk Indonesia sejahtera Tak hanya itu, DPRD Partai Perindo Labuan Batu dan DPD Partai Perindo Tebing Tinggi Sumatera Utara Juga berbagi bersama kepada anak yatim dan masyarakat sekitar Bantuan yang telah disalurkan ini sebagai bukti Partai Perindo hadir untuk masyarakat Indonesia Tim Liputan AI News melaporkan